Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pati, Edi Martanto mengungkapkan, para petani tambak di pati mengalami kerugian tak sedikit setelah diterjang banjir rob senil lalu. Sedikitnya kerugian mencapai 28 miliar rupiah. Hal ini diungkapkan selepas meninjau dampak rob di Desa Sambiroto, Kecamatan Tayu, Rabu Siang. Edi mencatat, sekitar 2.005 hektare tambak di pantai utara pati diterjang banjir rob. Tambak-tambak itu menyebar dari Desa Puncal, Kecamatan Dugos Seti, perbatasan dengan Jepara, hingga Desa Pecangaan, Kecamatan Batangan, perbatasan dengan Kabupaten Rembang. Pihaknya sudah keliling melihat kondisi atau melihat langsung dampak air pasang yang merupakan fenomena alam ini. Dampaknya lumayan. Tambak yang terdampak merupakan tambak ikan bandeng, nila, dan sebagian udang. Berdasarkan laporan sementara dari petugas di lapangan, kerugian mencapai 28 miliar rupiah dari sekitar luas lahan 2.005 hektare. Menurut Edi, kerugian ini bisa bertambah, mengingat belum semua kerugian petani tambak dilaporkan kepadanya. Selain itu, kerugian infrastruktur juga belum dihitung oleh pihaknya. Sebenarnya bukan hari ini, ya, dari kemarin lah. Dari kemarin-kemarin itu kita tuh keliling ya, sisir untuk melihat kondisi ya, terutama itu kondisi tambak dan infrastruktur. Hari ini kami ke, seperti Tunggu Sari, terus ini Sambiloto ya, saya melihat langsung ini dampak bencana air pasang. Ini yang merupakan fenomena alam sih, nggak pernah terjadi sebelumnya. Jadi teman-teman kaget semua. Jadi kalau kita lihat, gambarnya lumayan ya, kita luasannya hampir mencapai 2.000 hektare. Ia pun akan melaporkan kejadian dan kerugian ini kepada Dirjen Kelautan Kementerian Perikanan. Diharapkan, Kementerian memberikan kebijakan untuk mengurangi kerugian para petani tambak. Sementara itu, berdasarkan pengamatannya, banjir rob sudah mulai turun sejak selasa kemarin. Tim Liputan, Cahaya TV